Oke, halo semuanya. Salam smart. Nah, ketemu lagi bersama saya Riki Rendi. Di video ini kita mau bahas tentang nilai mutlak. Atau mau dulu saya review lagi konsepnya, langsung ke latihan soal ya. Adalah materi matematika kelas 10. Semoga ini bisa membantu kalian. Yang pertama, nilai mutlak itu dilambangkan dengan tanda garis 2 kiri dan kanan. Ya, misalkanlah mutlak dari X. Definisinya adalah X. Untuk X yang lebih besar sama dengan 0. Atau minus X untuk X yang kurang dari 0. Maksudnya apa? Contohnya gini. Kalau ada mutlak X sama dengan 3, ditanya X-nya berapa. Berarti yang pertama adalah X sama dengan 3. Untuk X lebih besar daripada 0. Jadi, mutlak X-nya ini. Itu adalah X untuk X yang lebih besar daripada 0. Benar ya. Jadi, jawabannya adalah 3. Karena ini 3 lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, min X ya. Mutlak X-nya ini saya ganti dengan minus X. Ya, diganti dengan minus X sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan min 3. Nah, ini ada syaratnya tadi kan untuk X-nya kurang dari 0 ya. Ini benar juga. X-min 3 kan ketika X-nya kurang daripada 0. Nah, cara lainnya adalah kalian pakai akar kuadrat ya. Nah, ini sebenarnya kalian bisa cek juga nih. 3 kalau dimasukin ke sini kan ya mutlak dari 3 adalah 3. Kalau min 3 dimasukin ke mutlak ya hasilnya juga 3 ya. Mutlak dari min 3 itu adalah 3. Ya, makanya benar. Mutlak dari min 3 atau mutlak dari 3. Nah, cara lainnya adalah pakai akar kuadrat. Ya, akar kuadrat itu juga boleh. Jadi, nilai mutlak itu didefinisikan sebagai akar dari X kuadrat. Ya, akar dari X kuadrat. Jadi, kalau mutlak X sama dengan 3. Itu adalah akar dari X kuadrat sama dengan 3. Nah, hilangin akarnya di kuadrat kiri kanan. X kuadrat sama dengan 9 berarti ya. Nah, ketika kalian akarin atau pakai pemfaktoran ya. X kuadrat minus 9 sama dengan 0. Berarti kan X-nya plus minus 3 gitu ya. Jadi, bisa X-nya minus 3 atau X-nya 3. Lalu kalian bisa cek ini ke soal. Soal. Itu definisi dari nilai mutlak. Nah, kita masuk ke contoh soal lain ya. Kalau ada mutlak 2X tambah 4 sama dengan 10. Nah, ini kita pakai definisi yang tadi. Berarti yang pertama mutlak 2X tambah 4 itu bernilai 2X tambah 4. Ya. Untuk. Ya, untuknya bukan X. Untuk 2X tambah 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini harus ngerti. Jadi, untuknya itu atau syaratnya itu adalah sesuai sama yang di dalam mutlak. Oke. Jadi, untuknya adalah X lebih besar sama dengan min 2. Nah, yang kedua itu bernilai negatif dari 2X tambah 4 ya. Ada untuknya kan. Untuk dari 2X tambah 4 yang kurang dari 0 atau X-nya kurang dari min 2. Jelas sampai sini. Jadi, ini saya kerjakan dengan 2 langkah. Yang pertama adalah kita ambil yang positif. Ya. Jadi, 2X tambah 4 di mutlak. Ini saya buka mutlaknya menjadi tetap positif 2X tambah 4 ya. Sama dengan 10. Tapi ada syarat tadi kan. Hasil X-nya itu harus lebih besar sama dengan min 2. Jadi, kita cek ya. Ini jadi 2X sama dengan 6. X sama dengan 3. Syaratnya tadi kan. X-nya lebih besar sama min 2. 3 itu kan lebih besar daripada min 2. Benar kan. Maka, ini memenuhi. Ya. Yang pertama memenuhi. Yang kedua. Min dari 2X tambah 4. Ya. Jadi, mutlaknya ini saya ganti dengan minus. 2X tambah 4 sama dengan 10 ya. Min 2X min 4 sama dengan 10 ya. Berarti min 2X sama dengan 14. Atau X-nya sama dengan min 7. Syaratnya apa tadi? X lebih kecil min 2. Memenuhi ya syaratnya. Nah. Selain kalian cek syarat. Kalau bingung ya. Ngecek syarat. Ini sebenarnya kalian bisa langsung masukin angkanya. 3 dimasukin ke sini nih. 2 kali 3 berapa? 6 tambah 4, 10. Dimutlak 10 kan. Benar. Lalu, min 7 dimasukin ke sini. Min 14 tambah 4, min 10. Nah. Mutlak dari min 10 ya hasilnya 10 ya. Sama. Benar. Jadi jawaban himpunan penyelesaian ini. Himpunan penyelesaian berarti nyari nilai X. Ya. Adalah 3 atau min 7. Jelas ya sampai sini ya. Nah. Soal yang kedua. Ini ada mutlak kiri kanan. Mutlak 3X min 7 sama dengan mutlak 5X tambah 5. Berarti ini ada sebenarnya 4 kemungkinan ya. Artinya masing-masing ini kan punya nilai plus sama minus masing-masing ya. Jadi 3X min 7 itu bisa bernilai 3X min 7 atau min 3X min 7 kan. Nah. Ini ada syaratnya kan. Untuk 3X min 7 lebih besar sama dengan 0. Ini untuk 3X min 7 kurang dari 0. Lalu juga mutlak dari 5X tambah 5. Ini juga bisa 2 nilainya ya. Tetap 5X tambah 5 ya. Untuk 5X tambah 5 nya yang lebih besar sama dengan 0. Atau min 5X tambah 5 gitu ya. Untuk 5X tambah 5 yang kurang dari 0. Jelas sampai sini. Berarti kan dengan kata lain kalau kita ganti yang pertama plus, yang kedua plus, yang pertama plus, yang kedua minus, yang pertama minus, yang kedua plus, lalu minus sama minus. Ya jadi 4 kali sebenarnya ngeceknya. Nah kita mulai dari yang pertama. Plus sama plus ya. Jadi plus sama plus. Yang pertama, oh iya ini syaratnya dulu saya sederhanain ya. Jadi ini X lebih besar dari 7 per 3. Ini X kurang dari 7 per 3 ya. Lalu yang ini, X, pindah ruas ya. X lebih besar sama minus 1 ya berarti ya. Yang ini berarti X kurang dari, X kurang dari minus 1 ya. X lebih kecil daripada minus 1. Oke. Jadi ini ada 2 ya. Ada 2 angka. Ini sebenarnya bisa juga membantu ya. Dari 7 per 3 sama minus 1 ya. 7 per 3 sama minus 1 nya ini bisa kita bikin garis bilangan gitu ya. Saya bikin garis bilangan dulu ya. Jadi kalian punya minus 1 dan 7 per 3 angkanya ya. Minus 1 dan 7 per 3. Sebenarnya dari garis bilangan ini membantu supaya kita nggak langsung ngecek 4 kali yang tadi. Berarti sebenarnya ngecek cuma 3 kali karena ada 3 daerah doang ya. Nah, begini. Tapi sebenarnya kalian ngecek plus 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 min min plus min min juga boleh aja sih. Itu sama ya. Cuman garis bilangan ini membantu supaya kalian bisa lebih melihat pada daerah yang mana yang kalian akan cek gitu ya. Nah, yang pertama, daerah yang pertama, daerah X kurang dari minus 1. Ya, X kurang dari minus 1. Berarti hasilnya nanti harus kurang dari minus 1. Kalau X kurang dari minus 1 untuk 3X minus 7, kurang dari minus 1 itu daerah yang ini. Ya, negatif berarti ya. Negatif dari 3X minus 7. Ngerti nggak? Jadi, untuk X kurang daripada minus 1, bagi yang pertama, X kurang dari minus 1-nya itu ada di tempat yang bawah. Karena tempat yang atas ini lebih dari minus 1. Tempat yang bawah itu min nilainya. Min dari 3X minus 7. Sama dengan X kurang dari minus 1 untuk yang kanan itu adalah daerah negatif juga. Min dari 5X tambah 5. Gitu ya. 5X tambah 5. Nah, ini kita selesai nih. Berarti min 3X tambah 7 sama dengan min 5X minus 5 ya. Pindah ruas ke kiri. Min 5X-nya jadi 2X sama dengan min 12. X-nya sama dengan min 6. Nah, bener nggak nih? X kurang dari minus 1, jawabannya X minus 6. Bener ya. Atau kalian bisa cek lagi. Min 6 masukin ke sini kan. Min 18, min 7. Min 25 dimutlak 25. Hasilnya 25 sebelah kiri. Yang kanan berarti 6 kali min 5, min 30 tambah 5 ya kan. Min 25 juga dimutlak 25. Bener berarti. Hasil X sama dengan min 6 ini bener. Nah, daerah kedua itu daerah di antara. Yang kedua daerah di antara. Jadi di antara min 1 sampai 7 per 3. Kalau di antara min 1 sampai 7 per 3. Tetap bagi daerah 1 itu kurang dari 7 per 3 gitu loh. Jadi min dari 3X, min 7. Min 3X, min 7. Lalu daerah kedua di antara min 1 sampai 7 per 3. Berarti lebih dari min 1 kan. Udah lebih dari min 1 itu daerah yang positif. 5X tambah 5 aja. Sama dengan 5X tambah. 5 ini tinggal kita selesaiin ya. Penyelesaian biasa. Berarti 8X sama dengan 2. X nya adalah 1 per 4. Apakah benar 1 per 4 itu di antara ini? Benar ya. Makanya ini memenuhi pasti. Kalau mau cek lagi. Nah, daerah ketiga. Daerah yang di kanan. Daerah yang lebih besar daripada 7 per 3 ya. Kalau daerah lebih besar daripada 7 per 3 untuk yang pertama. 7 per 3 lebih besar berarti daerah positifnya. Ya kan? 3X, min 7. Nah, daerah kedua yang lebih besar daripada lebih besar dari 7 per 3 adalah di atas juga ya. 5X tambah 5. Nah, ini 5X tambah 5. Kalau udah berarti ini jadinya 2X ya. Sama dengan min 12 kan. 2X sama dengan min 12. X nya sama dengan min 6. Coba cek. X min 6 apakah memenuhi yang ini? Enggak ya. Tidak memenuhi. Jadi ini sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Daerah yang ketiga ini tidak menghasilkan apa-apa. Tapi sebenarnya minus 6 itu udah kepake tadi di sini sih. Tapi bagi daerahnya ini, bagi daerah yang lebih besar daripada 7 per 3, min 6 itu bukan. Termasuk himpunan. Jadi himpunan penyelesaian kita ada 2. Min 6 dan 1 per 4 ya. Ini himpunan penyelesaiannya adalah min 6 sama 1 per 4 ya. Jadi kalau mutlaknya lebih dari 1, itu harus masing-masing kita tulis sesuai definisi. Lalu kita cek daerah. Ya, itu membantu sekali. Terutama untuk, misalnya ada soal, kalian bisa coba ya. X min 1 ditambah mutlak, misalnya 2X tambah 6, sama dengan 10 ya. Nah, ini ada 2 mutlak plus angka. Nggak bisa langsung. Jadi ini harus pake persamaan yang tadi ya. Ini bisa kalian coba. Sampai di sini, kalau masih ada yang bingung silahkan komen ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Smart. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.